Wali Kota Jambi Syarif Fasa Salasa Pagi menjadi penanggap sebagai Ketua Akkopsi dalam raga kerjasama dua daerah untuk sanitasi aman melalui twinning program yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting di Ruang Jambi City Operations Center atau GCOC. Dalam kesempatan tersebut, Fasa menuturkan kegiatan tersebut juga mendatangkan narasumber dari Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian PUPR dan juga BAP Penas. Fasa mengatakan salah satu daerah percontohan dalam kegiatan tersebut adalah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bekasi terhadap kiat sukses mengetaskan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat atau SPBM. Fasa menyebutkan dua daerah tersebut telah diinisiasi dan diakomodir oleh Akkopsi guna menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain. Selain itu, sebagai Ketua Akkopsi Indonesia, Fasa juga menyampaikan terkait inovasi dua daerah tersebut kepada fasilitator agar seluruh akkota Akkopsi bisa mencontoh Sumbawa Barat dan juga Bekasi dalam mengataskan sanitasi di daerah masing-masing. Mereka adalah salah satu dua daerah yang berkolaborasi Bekasi belajar ke Sumbawa Barat dalam mengataskan STBM sanitasi, kemudian Sumbawa Barat juga belajar tentang UPT, unit pengenali teknis tentang persampahan di Bantan Kebang yang memang Bekasi itu sudah top di Indonesia ini. Jadi, dua-dua inilah yang diinisiasi, yang diakomodir oleh Akkopsi untuk menjadi contoh daerah lain.